Jadi buat minasan yang ingin ikutan seleksi EM Jepang Kalian bisa mengikuti seleksinya Tidak harus masuk LPK terlebih dahulu Jadi kalian bisa Selamat datang kembali di channel Edipini Channelnya Gensusei atau X Magang Oke, kalian bisa Oke, di video kali ini Ini konten yang lama sekali Tidak aku bikin, yaitu konten GPS Jawab pertanyaan subscriber Nah, di konten GPS kali ini Yang kebagian tak jawab pertanyaannya Yaitu dari DM Instagram Dan buat teman-teman yang belum follow akun Instagram Edipini, silahkan di-follow Untuk istilahnya akunnya Silahkan lihat di pojok kanan bawah ini Yaitu At Adam Edi Underscore Silahkan aja ke poin di Instagramnya Terus disini aku mau membuat konten GPS Karena kemarin aku itu membuat Istilahnya postingan Seperti yang di Instagramku sendiri Mungkin teman-teman sudah lihat Bila kalian follow Instagramku Aku memposting untuk tes seleksi IM Japan di daerah Jawa Timur Ya, tepatnya di Disnaker Transmigrasi Surabaya Nah, disitu ada salah satu subscriber Yang membalas cerita Terus dia menjawab Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Kalau tidak ikut LPK Apakah bisa daftar? Nah, disini pertanyaannya Apabila ingin mendaftar IM Japan Untuk ikutan tes seleksi Apakah harus masuk LPK terlebih dahulu Atau belum? Yaitu inti pertanyaan yang aku tangkap Nah, disini langsung aja aku jawab Untuk ikutan tes seleksi IM Japan itu Tidak harus kalian ikut LPK terlebih dahulu Jadi, kalian yang yakin Bisa lulus tes seleksi IM Japan Ya, silakan ikutan tes Tidak perlu daftar LPK Karena di tes seleksi awal Untuk tes IM Japan ini Tidak ada tes baca Jepang Otomatis kalian bisa ikutan seleksinya Karena untuk tes seleksinya Hanya tes seleksi administrasi Terus seleksi matematika Matematika dasar Terus seleksi kesempatan Seleksi FMD Dan tes wawancara Tes wawancaranya pun masih menggunakan bahasa Indonesia Jadi, tidak menggunakan bahasa Jepang Jadi, buat teman-teman yang ingin ikutan tes seleksi IM Japan Tidak harus kalian masuk LPK terlebih dahulu Jadi, mandiri pun bisa Tapi, setelah lulus tes ini Baru kalian wajib ikut LPK Karena, setelah lulus tes seleksi tahap awal ini Selanjutnya akan diadakan tes bahasa Jepang Atau istilahnya Kakunin Nah, disitu baru teman-teman wajib untuk ikut LPK Nah, tidak harus sih ikut LPK Kalian bisa belajar sendiri atau didak Ya, terserah kalian Tapi, resikonya Nanti gagal pas tes bahasa Jepang Karena, kalau di LPK itu Otomatis teman-teman akan diarahkan Untuk pembelajaran materinya Fokusnya ke materi Tapi, kalau belajar autoridak Otomatis teman-teman Nanti, belajarnya ya Belajar sendiri Tidak ada yang mementori Dan, untuk kemungkinan lulusnya ya 50-50 Beda kalau yang ikut LPK Kalau ikut LPK Otomatis nanti Pasti, dipastikan akan Lulus Ya Ya, itu tadi Untuk menjawab pertanyaan dari Salah satu subscriberku Dan, salah satu follower Instagram Soal menanyakan Kalau ikut LPK Kalau ikut tes Jepang Apakah wajib ikut LPK? Ya, jawabannya Tidak wajib ikut LPK Tidak harus Jadi, kalau Pun kalian belum masuk LPK Kalian bisa ikutan tes seleksi Awal Nah Jadi Ya, itu Nanti, apabila kalian Ingin ikutan Tes Jepang Tapi belum masuk LPK Silahkan saja Kalian Mempunyai kesempatan yang sama Ya, untuk konten GPS Sekali ini Cukup sampai di sini saja Mudah-mudahan Pertanyaan dari salah satu Follower Instagramku ini Bisa terjawab Dan mungkin Ini juga Hampir sama pertanyaan kalian Yang Pertanyaan-tanya Apakah wajib ikut LPK? Ya, jawabannya tidak Ya, terserah Kalian sendiri Itu ya Untuk jawabannya Oke, untuk videonya Cukup sampai di sini Untuk konten GPS kali ini Apabila ada saran-saran Atau pertanyaan Silahkan tulis kolom komentar Di bawah ini Dan jangan lupa Untuk like-nya Dan Tentunya Share video ini Apabila video ini Bermanfaat Buat teman-teman Lainnya Oke Mita kureti Arigatou Kusumasta Jamata nih See you in the next video Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax